Intro Ada kunci salah satu di dalam membaca lokaku Intro Harus diawali dengan Ya Mudah-mudahan dengan informasi saya ini Masyarakat kita tidak terbodohi oleh Pendapat yang menyatakan bahwa Baca Lontar itu hanya oleh Kompok-kompok tertentu Intro Tradisi pewarisan budaya Lontar di Bali Pada dewasa ini mengalami Perkembangan dan peningkatan Karena ini tidak terlepas dari Satu dunia Apa tersebut Terdua Secara Birokrasi pemerintah juga Memperhatikan hal ini Nah untuk itu Saya sampaikan bahwa Budaya penulisan Lontar di Bali Mengalami peningkatan Karena Anak-anak medan Terutama dari SMP SMA Sampai bulan di Diwajibkan Ada pendidikan Terutama SMP SMA Ada Yang namanya Muatan lokal yang Dia berupa Penulisan Lontar di sekolah-sekolah Nah sehingga dengan demikian Ini harus kita buku Jauh-jauh ke depan Sehingga Tradisi-tradisi Yang namanya budaya Bali ini Sudah diket Lestari Sehingga Pewaris-pewaris lontar di Masyarakat Di samping Mentradisikan Melestarikan Lontar-lontar yang ada itu Lebih jauh Harapan daripada Leluhur kita adalah Bagaimana Menggunakan Memanfaatkan Disi lontar Dalam kehidupan Sehari-hari Sesungguhnya Keistimewaan lontar Yang ada Bukan saja Di Bali ini Di Nusantara ini Juga ada Lontar Keistimewaannya tentu Bahwa Lontar yang Kita tulis itu Menurut Tradisi-tradisi Yang ada di Nusantara Khususnya dibagi Bahwa setiap Aksara yang kita bikin Atau mengawali Menulis aksara Di dalam sebuah Daun lontar itu Kita mengawali dengan Ujel Mohon keadapan Ujel Sayang yang Ujel Wajah Terutama dalam Perbawa Sebagai Sayang yang Sebas Waktunya Sehingga dengan Demudian Lontar Kalau kita bandingkan Dengan Buku Walaupun Tagnya Sama Tagnya Sama Tapi Kalau Lontar itu Memiliki Daya Mahfis Tersendiri Karena Setelah Kita Menulis Lontar Selesai Dalam Satu Cakep Ya Cakep Isilah Balinya Kita Sudah Selesai Baru Kita Upacarai Sehingga Dengan Demikian Teks Lontar Dengan Teks Buku Itu Walaupun Isinya Sama Seperti Apa Saya Sampaikan Dari Tentu Memiliki Kekuatan Kekuatan Yang Sangat Bapis Yang Terkandeng Di Dalam Karena Aksara Bali Itu Mengandung Triloke Yang Maksud Triloke Ada Yang Di Atas Sebagai Gantungan Ada Yang Di Tengah Termasuk Gempelan Ada Yang Di Bawah Itu Artinya Pas Apa Kehidupan Manusia Bali Pada Jangan Yang Di Atas Jangan Lupa Yang Di Bawah Yang Di Bawah Pun Harus Mendukung Yang Di Atas Bali Selalu Tiga Ada Ada Yang Mengandung Ada Penganggai Asada Dulu Tengah Sehingga Ditingasara Pokoknya Eh Tengah Itu Pasti Ulu Dua Mana Sih Dulu Ada Yang Di Bawah Merupakan Itu Simbol Triloke Triloke Itu Melambangkan Triloke Sehingga Lontar Lontar Dulu Ada Berbuang Tiga Tinggirnya Dua Tinggirnya Satu Itu Simbol Triloke Sehingga Dalam Sastra Saraswati Itu Disebut Dengan Simbol Sangnya Tiga Adnan Sangnya Tiga Dulu Ekel Sangnya Kau Suara Sang Saraswati Sehingga Itu Yang Sudah Disetanakan Sehingga Lontar Itu Memandung Kekuatan Yang Sangat Bagus Pandangan Pandangan Yang Sangat Keliru Di Masyarakat Bahwa Ada Opini Membaca Lontar Bisa Buku Sering Baca Lontar Biar Itu Pasti Bisa Belajar Yang Itu Sangat Opini Yang Sangat Keliru Sekali Bahwa Membaca Lontar Sesungguhnya Itu Merupakan Suatu Konsumsi Sesungguhnya Bagi Masyarakat Bagi Konsumsi Karena Dulu Semua Ajaran Ajaran Agama Semua Palsat Semua Budaya Itu Ditulis Dalam Lontar Dengan Menggunakan Aksara Lontar Sehingga Dengan Demikian Secara Khusus Bahwa Membaca Lontar Sudah Ada Pandangan Satu Kuncinya Kita Harus Paham Aksara Selain Tidak Ada Oh Ini Nenak Cenik Sudah Dima Celontar Ini Anak Kucil Tidak Boleh Baca Lontar Ini Bisa Nanti Temu Orang Gila Itu Sudah Panang Yang Sangat Salah Itu Pembodokan Saya Sudah Mencoba Di rumah Termasuk Siswa-siswa Yang Hadir Kemari Biasanya Melakukan Kegiatan Tulis-menulis Saya Ajarkan Setiap Hari Dulu Ini Karena Suasana Hari Raya Ada Dulu Saya Coba Belajar Sambutan Lontar Baca Ini Walaupun Tumuh Sudah Paham Dengan Isinya Tapi Kamu Bisa Baca Dulu Itu Saya Coba Ada Kunci Salah Satu Dalam Membaca Lontar Itu Harus Diawali Dengan Bota Mudah-mudahan Dengan Informasi Saya Ini Masyarakat Kita Tidak Terbodohi Oleh Pendapat Yang Menyatakan Bahwa Baca Lontar Hanya Oleh Lompok Terkening Karena Lontar Di zaman Dulu Itu Kita Bandingkan Di zaman Sekarang Itu Baca Sebuah Buku Hanya Beganya Dia Dibuatkan Bocara Harus Dibaca Itu Tidak Boleh Kita Punya Lontar Itu Tidak Pernah Dibaca Kan Satu Satu Baru Satu Kiat Kita Hanya Pelestarian Orang Bali Satu Pelestarian Dua Kau Dibunayang Diman Pak Akan Ya Nah Itu Tidak Ada Tantang Itu Itu Kita Selalu Orang Bali Kita Kaitkan Bahwa Pembacaan Pembacaan Lontar Itu Harus Diawali Dengan Pemwinten Ya Di Kita Kan Sudah Besar Kita Memulinkan Kita Baca Lontar Tidak Adap Teraguan Sesungguhnya Saya Bisa Tegaskan Bahwa Om Baca Lontar Itu Sebenarnya Adalah Konsumusi Pabrik Di Bali Bagi Masyarakat Bali Hanya Sekarang Lu Kan Pernah Kutus Pendidikan Bahasa Bali Itu Di SMP SMA Sehingga Ini Bisa Mengebabkan Tertutusnya Ilmu Pengetahuan Lokal Yang Ada Di Bali Ini Sehingga Pemerintah Mungkin Telah Berpikir Sehingga Pelajaran Bahasa Bali Itu Lagi Di Hidup Dalam Perawatan Lontar Tentu Kita Sesungguhnya Caranya Merawat Sesuai Dia Awet Lontar Itu Satu Jangan Ditaruh Di Tempat Yang Lempau Kedua Agar Dia Dapat Hangin Yang Ketiga Kalau Lontar Ditaruh Di Dalam Kamar Kalau Dia Alasi Dengan Meja Itu Apalagi Dia Ditumpuk Di Bawah Di Atas Meja Itu Dikasih Tembakau Di Atas Itu Baru Di Isi Lontar Karena Tembakau Ini Bersifat Akan Membunuh Kuman Kuman Yang Dalam Lontar Sehingga Lontar Itu Lapuknya Umurnya Semakin Panjang Jadi Cara Merawat Cara Rawatan Yang Paling Utama Juga Bahwa Lontar Itu Setiap 5 tahun Sekali Harus Diminyaki Atau Digosok Dengan Kemiri Yang Kelar Dibakar Lagi Kelap Lagi Sehingga Tulisnya Semakin Kurang Di Cara Merawat Dan Jangan Sampai Lontar Kena Air Karena Itu Dadaunen Dan Lontar Itu Kalau Itu Sampai Kena Air Sudah Lemab Setelah Dia Lemab Jadilah Dia Laku Cara Merawat Gampang Sesungguh Sampai Terima kasih.